Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. CV Argo Sehat Nusantara, perusahaan yang berbasis di Blora, Jawa Tengah, berhasil mengekspor 2 ton daun kelor ke Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 7 Mei 2024. Melalui ekspor ini, Indonesia memperoleh devisa ekspor sebesar 150 juta rupiah dan mencatat keberhasilan dalam memperluas pasar daun kelor hingga ke Mancanegara. Tanaman kelor merupakan salah satu tanaman yang melimpah di Indonesia. Daun kelor terkenal akan banyak manfaat kesehatannya sehingga diminati sebagai suplemen atau bahan makanan langsung. Hal ini telah memungkinkan ekspansi pasar daun kelor ke Mancanegara, ungkap Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Beacukai Yogyakarta, Riri Riani. Riri menjelaskan bahwa dalam kegiatan ekspor tersebut, petugas Beacukai Yogyakarta memberikan bantuan dalam pengurusan dokumen ekspor yang dimiliki oleh CV Argo Sehat Nusantara. Setelah dokumen ekspor selesai di proses, produk daun kelor yang telah dikeringkan dan dirajang untuk menjaga kualitasnya harus melewati pemeriksaan kualitas oleh Balai Karantina Pertanian Yogyakarta. Dalam proses inspeksi tersebut, Balai Karantina bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang akan diekspor bebas dari serangga dan jamur. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengirimkan produk tumbuhan ke luar negeri. Produk ekspor tersebut kemudian diangkut melalui jalur udara menggunakan pesawat air Asia di Bandara Internasional Yogyakarta. Ini merupakan ekspor keempat yang dilakukan oleh CV Argo Sehat dengan tujuan Malaysia. Kedepan, perusahaan tersebut berencana untuk mengekspor komoditas lain ke negeri tetangga tersebut. Beacuka Yogyakarta siap memberikan bantuan dalam mewujudkan hal tersebut dengan memberikan asistensi ekspor kepada CV Argo Sehat Tutup Riri. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar Salam dari penidak ofisial Terima kasih telah menonton!